Intro Saat ini Anda berada di segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bisa bertanya, berkonsultasi soal kesehatan, kalau Anda ragu mungkin untuk datang ke rumah sakit ataupun ke semester cut karena pandemi. Anda saudara dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia underscore Kompas TV satu hari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021-5366-0500. Sebelum kita berbincang melalui telepon, kita sapa dulu sudah ada dokter Corona Rintawan, dokter spesialis kedaruratan medis. Selamat pagi dokter, salam sehat. Selamat pagi Mbak Otri, salam sehat juga. Salam sehat. Pertanyaan pertama dokter dari atrioherlambangputra. Pagi dokter, saya Rio, pasien yang menderita efusi pleura TB. Umur saya 20 tahun, saya sekarang sudah rawat jalan selama satu bulan. Tapi setiap saya berjalan 10 sampai 20 meter, saya selalu sesak nafas dan jantung berdebar sedikit kencang. Apakah ini dikarenakan masih ada cairan, dok? Ya, jadi kalau proses itu infeksi tuberkulosa itu memang salah satu komplikasinya ada munculnya cairan ya di rongga dada gitu. Baik sebelah diri atau sebelah kanan atau dua-duanya. Kalau tadi sudah dikatakan ada efusi pleura, berarti memang ada cairan. Nah, proses penyembuhannya kalau untuk kasus DBC ini cukup lama ya. Biasanya obatnya bisa 6 bulan harus diminum. Dan proses penyembuhan pemulihannya juga bisa cukup lama. Memang tergantung dari masing-masing orangnya, daya tahan tubuhnya. Kalau melihat dari kejalannya, kemudian masih baru satu bulan pengobatan. Kemudian juga masih terasa sesak sama jantung berdebar. Itu kemungkinan memang masih ada cairannya ya seperti itu. Jadi tinggal diteruskan aja obat-obat saya, obat-obat tanya. Dan harus ini ya, harus telaten. Jangan sampai kelupaan tuh. Satu hari gitu harus pelangi. Lupa satu hari aja harus mengulangi dari awal. Jadi harus rutin ya dok ya? Betul. Tidak boleh terlewat satupun ya? Kalau perlu dikasih catatan itu di pintu, di kamar gitu, di cermin gitu. Biar nggak lupa gitu ya. Oke. Atau bisa pakai alarm handphone mungkin ya dok ya? Ya kalau sekarang ada smartwatch ya. Atau handphone. Betul. Oke. Langsung lagi lanjut ya dokter ke pertanyaan kedua dari Ed Kuala Titip. Keluarga saya baru selesai operasi katup jantung. Tapi ketika di ICU, saudara saya mengalami kejang. Apakah itu wajar atau tidak ya dok? Dan sudah hampir 24 hari. Wow. Lama juga ini saudara saya belum sadarkan diri sejak selesai operasi. Apakah itu aman dokter ketika tadi 24 hari belum juga sadar? Ya pada proses operasi katup jantung ini termasuk operasi besar ya. Jadi artinya dari awal biasanya sudah diinformasikan terkait resiko-resiko yang akan dihadapi. Berapa persen kemungkinan untuk pulihnya dalam kasus ini memang kemungkinan ada muncul komplikasi yang muncul ya akibat operasi besar itu. Tapi memang saya tidak bisa mengatakan secara khusus karena kan melihat datanya ya gitu. Nah tapi melihat dari yang 24 hari ya belum sadar ini tentunya kemungkinan besar memang hasil operasinya itu ada sesuatu ya. Jadi sehingga nanti apa? Sehingga hasilnya itu ada komplikasi yang mungkin-mungkin membuat pasiennya belum sadar ya gitu. Macam-macam ini karena itu komplikasinya operasinya operasi besar itu. Oke jadi artinya maksudnya bisa mengenai pil apa ini yang lain ya organ tubuh yang lain gitu maksudnya. Betul ya komplikasinya karena itu operasi besar gitu jadi ada proses pembiusan yang lama kemudian setelah itu apis operasi masuk ICU kemudian dipantau dengan ketat. Nah butuh ventilator juga jadi proses itu. Oke kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga dari Ad Angela Aniti. Dokter setiap kali saya berolahraga berat atau ketika sedang berdiri di jangka waktu yang lama saya selalu mengalami sesak nafas karena terasa bengkak keringat dingin atau kaki terasa bengkak keringat dingin dan pusing kepala. Kemudian saya pingsan tapi tidak terlalu lama apakah itu merupakan penyakit jantung? Iya jadi Mbak Angela ya? Iya Mbak Angela. Tidak ada ini ya keterangan usia ya? Tidak ada dokter. Tidak ada. Tapi rasanya sih kayaknya masih muda ya dok ya? Masih muda ya. Kayaknya. Jadi kalau memang biur diri lama kemudian kaki bengkak ini memang rata-rata disebabkan oleh penyakit jantung ya gitu. Karena adanya ketidak sesuaian distribusi gitu yang harusnya jantung bisa memompah aliran secara lancar. Ini enggak lancar sehingga darah yang harusnya terdibusi dengan lancar menjadi terhambat. Jadi kayak menumpuk gitu ya. Menumpuk di pena gitu. Nah ini harus segera periksa ya Mbak Angela. Nanti pilihnya direkam jantung kemudian di foto dada untuk memastikan apakah memang ada kelainan jantungnya. Tapi melihat dari kejalanya ini dengan adanya kaki bengkak muncul keringat dingin kemudian pingsan ya. Ya sampai pingsan. Ya istilah di medis sinkup ya sinkup itu mengarahnya memang ke jantung ya sementara ini. Jadi mungkin harus segera periksa ke rumah sakit gitu. Tapi kalau sedang berdiri di jangka waktu yang lama itu terasa sesak juga itu salah satu penyakit jantung ya dok ya? Ya jadi memang karena biasanya bukan hanya berdiri tapi biasanya juga beraktifitas ya. Pada saat beraktifitas berapa lama gitu terus terasa sesak. Kaki bengkak gitu nanti setelah istirahat, hidup gitu bengkaknya hilang seperti itu. Sesaknya juga hilang. Nah itu tipikalnya memang kebanyakan disebabkan oleh jantung ya. Oke lanjut lagi dokter ke pertanyaan berikutnya dari etsaukas12. Dokter saya sudah hampir seminggu mengalami struk ringan bagian wajah lumpus tengah. Saya belum periksa ke dokter baru dengan bantuan terapi saraf. Bisa nggak dokter kita perawatan di rumah saja tanpa harus dirawat di rumah sakit? Kalau struk ringan ini di wajah sebelah kanan ya? Di wajah? Ya di wajah ya separoh ya? Iya tapi tidak dibilang sebelah kanan atau kiri. Oke separoh wajah itu bisa ada dua. Memang dia struk artinya ada gangguan di saraf pusatnya. Dan biasanya disertai dengan adanya kelemahan otot di ekstremitas atau di kaki atau tangan ya. Sebelah. Jadi misalnya wajah sebelah kanan gitu ya. Agak merot ya bahasa jawanya gitu. Nah maka yang kelumpuhan tangan atau kiri merasa lebih berat untuk diangkat. Sulit dikerakkan itu di sebelah kirinya. Jadi perlawanan itu biasanya disebabkan oleh saraf pusat gitu. Struk yang saraf-saraf. Tapi kalau hanya wajah bisa jadi itu juga iritasi saraf perifer ya. Jadi bukan struk istilahnya. Namanya belpasi. Nah itu untuk memastikan itu memang harus periksa ke dokter saraf. Kalau tadi memang dipastikan itu hanya belpasi itu bisa rawat jalan. Kalau struk memang struk ada kelemahan anggota gerak itu anggota gerak badan kalangan atau kaki itu nanti akan diperiksa. Bisa jadi kalau memang ringan bisa juga rawat jalan. Oke yang penting konsultasi dulu ya. Iya. Minumnya obat apa yang harus diminum itu nanti ada dari dokter. Oke dokter Corona tetap bersama kami karena setelah ini kita akan terima telepon interaktif melalui beberapa penelepon yang sudah menunggu begitu. Jadi tetap bersama kami. Yang pertama langsung dari Lenteng Agung Jakarta sudah ada Putia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya terima kasih. Halo Ibu. Ya silahkan Ibu. Dok ini saya mau tanya saya kan udah sebulan ya kena covid nih tapi udah negatif sih sekarang. Jadi saya sempat dua kali dirawat di rumah sakit awal Juli itu karena covidnya. Terus 10 hari saya di rumah sakit. Nah terus saya dipulangin saya isoman sekitar 7 hari. Setelah itu saya kontrol lagi kan ke rumah sakit mau cek swab, tes darah dan ronsen paru tuh. Karena sebelumnya memang ada infiltrat di paru-paru saya pas yang dirawat pertama kali itu. Nah setelah kontrol ternyata infiltratnya masih ada, ada pneumonia. Terus di dimer saya juga tinggi 1.100 makanya saya dirawat lagi. Selama kurang lebih 5 hari ya saya dirawat untuk pengentalan darahnya itu, pengobatannya itu. Nah jadi selama dirawat yang kedua kalinya itu, saya ngerasa badan saya itu memang panas, kayak demam gitu. Nggak menggigil, terutama bagian kaki sama tangan. Tapi kalau dicek suhunya sama perawat itu pasti cuma 36 di rumah sakit. Nggak pernah lebih dari 36 gitu dok. Nah terus abis itu saya udah pulang kan, karena sudah negatif juga, terus di dimernya juga sudah 300, saya dipulangkan. Saya masih isoman sampai sekarang. Nah selama di rumah ini, badan saya itu demam lagi dok gitu. Terutama mungkin awalnya karena saya hari pertama setelah isoman di rumah itu, karena saya sembelit ya seharian itu kan. Seharian saya sembelit itu sampai demam dok, sampai suhunya 39. Oke. Nah sampai sekarang, badannya udah lancar. Masih ada gejala-gejala ya ibu ya. Mohon maaf saya potong tapi... Masih ada sisa-sisanya. Ya mohon maaf saya potong ibu, tapi kami sudah menangkap apa yang dirasakan ibu? Silahkan dokter Corona dijawab. Ya, memang pada penyintas COVID itu ada istilah namanya post-acute COVID syndrome ya, BACS. Jadi memang ini yang membedakan penyakit COVID ini dengan penyakit flu biasa gitu. Jadi setelah bahkan PCR negatif, kadang masih ada muncul komplikasi atau gejala sisa gitu. Nah pada putih ya ini memang kebetulan munculnya adalah ini ya, ilgitrat atau radang parunya yang masih muncul, masih menetap gitu. Dan bahkan ada istilahnya tadi pengantalan darah ya yang muncul. Ini pada penyakit COVID ini banyak ini muncul. Dan biasanya memang diterapinya dengan obat untuk pengencer darah. Dan setelah pun sembuh, pada banyak penderita itu juga masih merasakan beberapa gejala yang dikeluhkan pada saat dirawat ya, selama COVID-nya gitu. Jadi kadang masih ada sesek, kemudian batuk, kadang-kadang yang cukup lama, kemudian muncul kadang-kadang demam. Tentunya pada saat demam ini tetap harus dikonfirmasi ya, apakah bukan infeksi yang lain. Seperti itu untuk kepastiannya, seperti itu. Kemudian berasa mudah lelah, itu yang sering dikeluhkan. Nah untuk penyintas COVID ini kalau saya sarankan memang fokus ke ini ya, terapi pernafasan gitu, latihan pernafasan gitu. Supaya nanti fungsi paru-parunya infiltratnya jadi segera sembuh, bekas-bekasnya. Nah jadi sama seperti kalau kita spon itu kan, kalau kena rokok kan mesti ada bekas gitu ya. Nah itu untuk mengurangi itu, untuk segera memulihkan itu latihan pernafasan gitu. Latihan pernafasan maksudnya tarik nafas, buang nafas seperti? Ya seperti itu kan banyak, senam pernafasan ya. Apakah itu seperti yoga, jadi yang lebih fokus di fungsi pernafasan gitu. Oke baik, kita terima lagi dokter ke pernafasan kedua dari Tangerang, sudah ada Ibu Esi. Pagi. Pagi. Selamat pagi Ibu, silakan Ibu. Saya mau tanya dong dokter, saya habis vaksin, udah habis vaksin kedua. Tapi saya kan pasang sebuah vaksin kan, saya udah selama dokter pasang gigi implan. Jadi udah dipasangin, pasangin tulangnya. Terus sekarang kan baru pasang tulang, belum pasang giginya. Nah sekarang saya mau pasang, saya udah kemarin vaksin terakhir tanggal 5. Sekarang boleh nggak ke dokter gigi, tapi itu pakai anestesi. Oke baik, terima kasih Ibu Esi. Silakan dokter. Iya, boleh. Saya kira lagi coba ke dokter gigi, nanti untuk melanjutkan penanganannya atau terapinya ke gigi, jadi aman. Iya, dan tidak ada keterkaitan juga ya dok ya? Iya. Oke baik, terima kasih dokter Corona Rintama sudah berbagi banyak informasi dan juga sudah menyampaikan tentunya jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk. Baik melalui telepon maupun Instagram, kita ketemu lagi dokter kapan-kapan. Sehat selalu. Terima kasih telah menonton!